Bunga-bunga asmara tengah dirasakan pasangan pesinetron Ilyas Bahtiar dan Nabila Lida. Awalnya, Ilyas Bahtiar dan Nabila Lida diketahui sama-sama bermain peran di sinetron suara hati istri. Akhirnya benih-benih cinta tumbuh pada pasangan yang resmi jadian beberapa waktu lalu ini. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan selanjutnya yuk kita support dulu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal info-info menarik lainnya seputaran artis favorit kalian, tonton video ini sampai habis biar rasa penasaran kalian bisa terungkap di pembahasan kali ini. Diakui Ilyas, sebelumnya ia benar-benar tak menyangka bakal melabuhkan hatinya pada sosok Nabila Lida. Namun saat Ilyas mengutarakan perasaannya, Nabila justru merasakan hal berbeda. Meski merasa nyaman, pemilik nama Elisa Salsanabila belak-belakan sama sekali tidak bisa melupakan senyuman pada sosok Ilyas. Kalau aku sih juga sama kata Bilyas. Akhirnya keduanya menjalin hubungan dan kabarnya beberapa bulan lagi akan sampai ke pelaminan. Nama Ilyas Bahtiar tentunya sudah tak asing bagi penikmat FTV Suara Hati Istri. Aktor kelahiran 1993 ini terjun ke industri hiburan sejak tahun 2014, 8 tahun warah di dunia seni peran, Ilyas Bahtiar sudah membintangi ragam judul sinetron hingga FTV. Terlepas dari kisah cintanya dengan Hana, belum lama ini ramai soal kedekatan Ilyas Bahtiar dengan Nabila Elisa atau Nabila Lida yang merupakan lawan mainnya di FTV Suara Hati Istri. Keduanya didoakan berjodoh dan disebut The Next Leslar usai dipasangkan dalam satu judul FTV. Nabila Elisa sendiri merupakan jebolan Lida 2018 yang kini juga aktif di dunia seni peran. Lewat ajang Liga Dangdut Indonesia, pedangdut dengan nama lengkap Elisa Salsanabila itu mulai dikenal publik, apalagi ia berhasil masuk lima besar Lida 2018. Nama artis kelahiran 2001 ini melejit saat bintangi beragam judul FTV. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 selamat menikmati